Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya setelah kemarin Dunia Maya gempar dengan Informasi dari IDI Makassar Yang menyatakan Kurang lebih bahwa Hasil rapi tes itu Mau positif, mau negatif itu palsu Dan Kemudian ini kan menjadi Semua orang menjadi heboh karena Itu dijadikan sebuah syarat gitu Untuk berbagai macam kepentingan Seperti yang kita baca di berita-berita Untuk membuat SKCK Untuk berpergian Untuk masuk ke tempat-tempat tertentu Pihak pemerintah harus segera Mengklarifikasinya Informasi ini kan sebetulnya bukan tiba-tiba Karena sejak awal pun Seberapa ahli kesehatan sudah menyampaikan bahwa Penggunaan dari rapi tes itu Dianggap tidak efektif Bahkan kalau saya baca berita Di sebulan lalu Ini ada di Detik News Judulnya nih ya Pemerintah jelaskan soal hasil rapi tes Corona yang non-reaktif Tapi ketika disuap Positif Membuktikan kembali gitu Bahwa Memang hasil Rapi tes ini Saya gak tahu Bahasa yang lebih tepatnya apa Apakah menyesatkan Karena kan katanya Disini disampaikan Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisas Mito Menjelaskan Perihal penggunaan rapi tes Wiku mengatakan Rapi tes hanya berfungsi Sebagai screening Nah screening kan Biasanya dipakai di awal Tahapan awal Untuk menyeleksi Nah Bagaimana ini bisa Difungsikan sebagai screening Ketika hasilnya justru Tidak bisa dijadikan Sebagai acuan Rapi tesnya Reaktif Kemudian Swapnya Negatif Tapi juga ada katanya yang Hasil Rapi Negatif Tapi ketika disuap Jadi positif Nah terus fungsinya apa Sebagai screening ini Sebelah mana gitu Wiku mengatakan Rapi tes tidak bisa Dijadikan acuan Untuk mendiagnosi Seseorang terpapar COVID-19 Rapi tes Kata dia harus Disertai tes Corona lanjutan Seperti PCR Dengan informasi Yang selintas ini saja Saya kira Fungsi dari rapi tes Sebagai screening pun Sudah tidak layak Untuk dipakai Nah pertanyaannya Kemudian Kenapa itu Masih digunakan Kenapa itu Masih dijadikan Sebagai alat Untuk Prasyarat Tertentu Berbagai kebutuhan Kita di hari ini Kalau saya baca Juga di komentar Komentar video sebelumnya Tentang Hasil rapi tes Ini palsu Maka Bermunculan Nah juga Sahabat-sahabat Yang sudah pernah Melakukan rapi tes Ada yang 300 ribu Ada yang Di atasnya Ada yang di bawahnya Kemudian kan Betul-betul Merasa Dipermainkan Merasa Dibohongi Kan gak bisa Dibiarkan Situasi seperti ini Saya kira Ayolah Pemerintah Pengawasa Berikan tanggung jawabnya Redakan Kekhawatiran Masyarakat Klarifikasi Kalau memang ada Kesalahan Akui kesalahannya Kemudian Karena memang kita Saya kira semua juga Bisa memahami Bahwa kita Bahkan di awal-awal Terjadinya pandemi ini Kita semua gagap Kita semua terkaget-kaget Tapi kemudian Bagaimana respon Agility-nya Yang harus dimunculkan Kesiap-siagaannya Kecepatannya bertindak Berespon Kan sebetulnya ini Yang harus dimunculkan Di hadapan rakyat Ada dari rekan Sesama dokter Yang mencoba Mengklarifikasi ini Di sebuah media sosial Saya bacakan saja ya Bukan palsu ya Cuman kurang palit Karena yang dibaca Sama device adalah Antibodinya Bukan virusnya om Rapid itu Ada yang rapid darah Atau rapid swab ya Ada dua macam Dan ada dua material Yang berbeda Kalau rapid terbaca Reaktif Memang harus di cross-check Sama swab PCR lab Untuk membuktikan Itu virus COVID-19 Atau virus yang lain Ada pasien-pasien Di mari Rapidnya reaktif Setelah di cross-check Swab PCR lab COVID-19 Hasilnya negatif Ya karena infeksinya Bukan karena Virus COVID-19 Banyak juga Yang rapid test reaktif Setelah di cek Swab PCR lab Memang positif juga Dan banyak juga Pasien di cek rapid Hasil non-reaktif Setelah di cross-check Swab PCR lab Hasilnya positif Dan kalau kayak gini Aku misuh Bedus Karena posisi Hanya pakai APD level 2 Setelahnya Banyak-banyak doa Oke Semoga selamat Tidak ketular Tapi sehingga Enggaknya Dengan rapid test Sudah cukup membuat Waspada para nakes Yang kedatangan pasien Yang suka bohong Aku pribadi Lebih menghargai Pasien-pasien yang jujur Ketimbang yang otaknya Konslet dan suka Denial juga Ada loh Pasien dikasih tahu COVID positif Tapi denial Bilang gak mungkin Padahal suaminya Sudah sentik-sentik Di ICU Pakai ventilator Ya data ini Makin menguatkan Bagaimana ketidakkuratan Rapid test Untuk mendeteksi awal Ya fungsinya Sebagai pendeteksi awal saja Bukan untuk mengukur Seseorang terpapar COVID-19 atau tidak Tapi sebagai Screening awal Untuk dilanjutkan Ini PCR atau tidak Itu pun sudah Tidak bisa berlaku Kan gitu Kenapa Karena buktinya kan jelas tadi Ada yang Rapid testnya reaktif Tapi Swapnya Positif Ada yang Rapid testnya positif Swapnya negatif Nah terus Dimana sih Si akurasi ini Bisa dipakai Sebagai alat screening Maka saya kira Segera saja Ditarik Rapid test ini Kalau Ada perhitungan Bagaimana ini Sudah keluar sekian miliar Segala macam Ya Terus ini mau dilanjutkan Untuk menampilkan Data-data palsu Kepada orang-orang Yang sudah di rapid test Dan gak masuk akal Saya kira itu Urusan lain Soal lain Bagaimana Mungkin alat itu Nanti bisa digunakan Untuk keperluan yang lain Karena kan Saya kira kita juga tahu Bahwa alat-alat itu Kan memang sudah ada Sebelum pandemi Corona ini terjadi Jadi tentu Ada fungsi-fungsi yang lain Rakyat hari ini Semakin dibingungkan Dengan data-data yang ada Dengan informasi yang ada Apalagi kemarin Kita dengar Ibu Kauviva Gubernur Jawa Timur Mengajukan usulan Untuk mengubah Definisi data Positif COVID-19 Ini kan juga menjadi Membingungkan kembali Memang saya kira Di satu sisi Ada pertanyaan-pertanyaan Dari masyarakat Bahwa Bagaimana data itu Yang sebenarnya Karena kita selalu Terkaget-kaget Dengan penambahan Data yang positif Penambahannya Eksponensial Dan Membuat kita Menjadi paranoid Untuk melakukan aktivitas Misalnya kan ketika Kita telusuri Oh ternyata Yang positif itu Jauh lebih banyak Mayoritasnya adalah Orang yang tidak berkejala Oh ternyata Data kesembuhannya Juga luar biasa Eksponensial Naik Sehingga Benak pikiran kita Kemudian bisa melihat Data yang sebenarnya Oh Sebetulnya yang sakit Dan berkejala itu Sekian persen Yang sakit Tidak Yang positif Tidak berkejala itu Sekian jumlahnya Yang Ibu Khafifah Kesuluhan kan Itu dipisah Dan itu katanya Sesuai dengan Pedoman dari WHO Nah Kalau memang pedoman dari WHO Yang menjadi pertanyaan Sebetulnya itu usulan yang menarik Untuk dikaji Sehingga kita menjadi tidak kaget Berarti kita Apa yang kita lihat Di kehidupan sehari-hari Dengan data yang muncul Itu menjadi relevan Nah jangan sampai Itu kan di kehidupan sehari-hari Seperti tidak ada apa-apa Tapi ternyata data di media Begitu luar biasa Tentu ini tidak terlepas Dari bagaimana kita harus Terus meningkatkan Kuaspadaan kita Kehati-hatian kita Menjaga protokol kesehatan Menjaga kebersihan diri Tetapi di sisi lain Tentu sikis kita Mental kita Juga harus dijaga Ya dengan informasi-informasi Yang benar Tapi lucunya Usulan ini kan justru datang Dari seorang gubernur Yang tingkat positifnya Sekarang tertinggi Di Indonesia Asumsi masyarakat Kan Kembali pada ini Lebih kepada persoalan politik Bagaimana Jawa Timur Barangkali ingin dilihat Tidak tinggi Karena bagi wilayah yang tinggi-tinggi Seperti Jawa Timur Jakarta Itu juga kan ketika ditanyakan Oh ya karena tingkat Pemeriksaan kita tinggi Pemeriksaan yang tinggi Berbanding lurus Dengan tingkat positif yang tinggi Daerah-daerah yang Pemeriksaannya rendah Positifnya juga rendah Nah rakyat menjadi Dimunggungkan kembali Bagaimana usulan Dari seorang gubernur Yang terkaitnya Lebih kepada kesehatan Yang lebih tepatnya ini Dibahas Atau dimunculkan Justru oleh Kementerian Kesehatan Atau malah IDI Mungkin kalau IDI Jawa Timur Itu kan lebih masuk akal Kalau yang berbicaranya Dari IDI Jawa Timur Tapi kalau yang bicaranya Posisi gubernur Ini kan menjadi Pertanyaan Karena gubernur Posisinya Yang Posisi yang politis Kayaknya kemudian Menjadi terbelah lagi Masyarakat Bagaimana yang pro Dengan Hovifah Mengatakan bahwa Ibu data saat ini Sebetulnya Salah Kita ini Terlalu ditakut-takuti Dengan pendataan yang salah Padahal realitanya Tidak seperti itu Kita harus tetap Puas pada Tapi kita juga Jangan ditakut-takuti Nah Yang Tidak setuju Dengan Hovifah Tentu Ini apa-apaan Ini kok Cara menurunkan Data yang Sangat Tidak masuk akal Bagaimana penurunan Data positif itu Bukan diturunkan Betul-betul yang Positifnya Tapi Diturunkan Angkanya Diturunkan Data statistiknya Ini kan Pembicaraannya Bukan kepada Solusi gitu Tapi pada upaya Bagaimana Agar Jawa Timur Tidak menjadi Yang tertinggi Kan begitu Persepsi publik Melihat Marilah kita bicara Pada hal-hal yang To the point Bukan membicarakan Yang Aneh-aneh Yang macam-macam Kemudian Itu menjadi Upaya-upaya Untuk Mengaburkan Hal-hal yang Semestinya Dimunculkan Ke masyarakat Selamat menikmati